Nama ku Anya Aku emang anaknya hobi nulis Nulis apapun sih Terlebih nulis tentang Bung Karno Hampir semua kota di Indonesia Udah aku jelajahi buat nyari tempat napak tilas beliau Sampai akhirnya aku tiba di kota ini Sumarang Dan dari sinilah ceritaku dimulai Teruslah berkemas Dan carilah arti hidup Tak akan kau lihat negeri ini Di layar kaca atau kamangmu Mbak 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 Nanti jatuh Oh iya Terima kasih mas Oke Sama C Nasionalis banget sih Ada sternonya gitu Iya aku emang kesini lagi cari nafas tilasnya Suka nulis Oh buat? Buat nulisan kan? Suka nulis Suka nulis Beton dan atap Oke kalo ngomongin Bung Karno sih gak ada di langang sawing ini Iya iya Gak ada kayaknya Terus kira-kira dimana ya? Ada sih beberapa tempat disini yang emang masih ada kaitannya sama Bung Karno Nah berhubung kamu mau nyari nafas tilasnya Bung Karno Gimana kalau bareng aja sekalian? Aku suka nanti foto Boleh sih tapi nge-repotin gak? Ya nge-repotin sih tapi ntar bayar ya Iya yang penting gak mal-mal aja Oke udah kita mau berangkat sekarang apa ntar? Sekarang aja boleh yuk Sekarang aja boleh yuk Let's go Betapa apa ini? Balai Muslimin Terus? Katanya mau nyari nafas tilas Bung Karno Adalah gedung syarikat islam yang didirikan pada tahun 1919 Atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Balai Muslimin Sejak dikelola oleh Yayasan Balai Muslimin yang difungsikan sebagai gedung sebaguna dan sekolah Gedung ini sempat mengalami renovasi dari bentuk semula Lalu kemudian dikembalikan ke bentuk semula lagi pada 22 Oktober 2014 Gedung Syarikat Islam awalnya digunakan sebagai kantor pusat berbagai partai pada masa itu untuk keperluan politik Tapi pada 1929 gedung ini ditutup oleh militer Belanda karena dampak dari pemberontakan rakyat melawan kolonial Belanda di Banten Kemudian gedung ini dibuka kembali dan dirawat oleh Parti Hindu Sejak saat itulah gedung ini mulai banyak dipunjungi oleh tokoh-tokoh Indonesia Salah satunya Bung Karno Ah S.I. ini pasti Syarikat Islam Ah itu tau Terus katanya juga ini lantai pertama sih disini Oh ya keliatan sih bedanya antara yang bawah sama yang atas Terus kalau mimbar itu? Mimbar tersebut menjadi saksi bisu keterikatan Gedung Syarikat Islam dengan Bung Karno Ketika berpidato membakar semangat para pemuda pada masa itu Jadi Pak Karno kesini itu buat menghormatin burunya Bapak Ustokro Minoto Oh gitu Hmm berarti Pak Karno itu memang murid teladan Dari zaman muda aja beliau udah pegang nilai kehormatan sama gurunya Yaitu Hos Cokro Aminoto Bisa menyejukkan hatimu Hapuskan Sedihku Laraku Habislah semua Menanti datangnya hari Oh baby you drive me crazy I love you forever and you know Stay with me and make me happy I think you're the best for me Gimana tuh tadi gedungnya Oh Soal gedung ini ya Gedung ini tadinya sempat jadi masjid Terus Kayaknya pernah dijadiin TK ya Bu Yaini ya Bu Yaini ya Bu Yaini Oh Tuh bisa jadiin batu di santu Iya sih Kayaknya bakal bagus deh Tapi Kok kamu tau banyak sih soal sejarah Anak sejarah ya Engga Hmm Budayawan Bukan juga Terus Kok bisa Kukul Iya Iya sih Jaman sekarang banget Kamu belajar bisa dimana aja toh Bener 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 Hmm Tapi Kayaknya masih ada yang kurang sih Kau masih mau tulis lagi ya Kayaknya aku tau deh Tempat yang bisa kamu jadi bahan tulisan Masih ada Masih ada Wah bagus tuh Gimana masalah Boleh Yuk Bu sabon Bersambung Sampai Bersambung